Intro Yo yo yo, what's up? Kembali lagi bersama Big Boss Biasanya bagian tubuh memang bakal lebih menarik guys Kalau kita hias dengan aksesoris dan modifikasi yang keren Karena kebanyakan orang modifikasi tubuh hanya untuk menjadikan identitas unik dirinya Namun ternyata banyak juga orang-orang yang memodifikasi tubuhnya dengan sangat ekstrim Orang-orang inilah justru mengubah tubuhnya hingga terlihat benar-benar berbeda Dan jauh dari kesan fisik sempurna Mungkin bertujuan hobi atau ketenaran Kali ini Big Boss akan membahas 10 modifikasi paling ekstrim di dunia Video ini semata-mata hanya untuk hiburan saja guys Dan kamu jangan coba-coba ikuti di rumah ya Karena ini dilakukan oleh orang-orang yang sangat ahli Dan buat kamu yang belum subscribe Ayo guys jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Dan juga aktifkan loncengnya Agar kamu selalu mendapatkan info-info terbaru dari Big Boss Piercing Corset Corset adalah pakaian dalam yang digunakan untuk mengecilkan ukuran pinggang Tetapi sekarang ini ada tren modifikasi tubuh terbaru Yang disebut Corset Piercing Dimana dengan membuat tindik di dua sisi tubuh Kemudian diikat dengan menggunakan pita Sehingga terlihat menyerupai Corset Menurut Guinness Book of Record Dia wanita paling banyak tindikannya di dunia Dia memiliki banyak tato dan tindikan Baik secara internal ataupun eksternal Elainnya mempunyai sekitar 500 tindikan di sekitar alat kelaminnya guys Karena inilah sekarang dia tinggal di Edinburgh Dan takut untuk kembali pulang ke Brazil Karena ia takut penglihatan orang akan berbeda tentang perubahannya Etin Dumon Etin Dumon yang berasal dari Genewa ini Memiliki tubuh yang dipenuhi tato Tetapi tidak hanya mentato seluruh tubuhnya Dia telah mengimplan silikon di kulit kepalanya Sehingga terlihat seperti tanduk Dan tidak itu saja guys Ia memiliki 7,2 inch anting Atau bisa dibilang seperti gelang di telinganya Dan juga tindikan fleksi gelas di hidung dan di bawah bibirnya Dumon sendiri ingin menjadi karya seni yang hidup Namun dengan cara yang cukup ekstrim Lucky Diamond Rich Pria kelahiran Selandia baru ini Bernama Gregory Paul McLaren Dan merubah namanya menjadi Lucky Diamond Rich Dia berhasil memecahkan rekor dunia Sebagai orang yang memiliki tato paling banyak di tubuhnya pada tahun 2006 Lucky memiliki tato yang menutupi seluruh tubuhnya Dari kelopak mata, mulut, telinga, sampai alat kelaminnya Maria Jose Cristerna Ibu dari 4 anak ini berasal dari Meksiko guys Maria yang menyukai vampir Berprofesi sebagai DJ dan seorang ahli tato Akibat kesukaannya terhadap vampir Dia rela mentato full mukanya Menanam tanduk titanium di atas kepala Dan juga memasang implant gigi ke mulutnya Sehingga ia sekarang menjadi vampir sejati Erik Spregu Erik Spregu memiliki nama manusia kadal Karena penampilannya yang memang semakin menyerupai kadal Ia mentato seluruh tubuhnya guys Dengan gambar sisik berwarna hijau Ia memodifikasi tubuhnya lebih jauh lagi Pria ini memasang implant di atas matanya Dan menjalani operasi untuk membelah lidahnya Sehingga lidahnya bercabang guys Ia juga mengubah gigi-giginya menjadi lebih tajam Yang membuat terlihat semakin mirip kadal Henry Damon Pria berusia 31 tahun asal Venezuela ini Terobsesi dengan karakter Red Skull Musuh Kapten Amerika Dia memodifikasi wajahnya hingga mirip dengan Red Skull guys Ia mentato wajahnya hingga berwarna merah Mentato mata agar berwarna hitam Memasang implant di dahinya agar terlihat seperti tengkorak Serta memotong sebagian hidungnya Meski begitu menurutnya ia masih belum selesai Ia masih akan melakukan implant silikon Dan mentato seluruh wajahnya dengan warna merah Agar ia bisa menjadi Red Skull yang sepenuhnya Pria penggemar body art ekstrim ini memiliki banyak lubang di tubuhnya guys Sehingga pasti akan menarik perhatian Joel memasang piercing yang cukup lebar di pipinya Yang artinya bagian samping mulutnya terbuka lebar Lubang ini membuat siapa saja bisa melihat mulut dan giginya dari samping Dengan kata lain ia bisa makan dan minum dengan lubang di pipinya Dan dalam mengkonsumsi makanan Ia harus memakan makanan yang paling kecil Wanita yang berusia 23 tahun ini sangat hobi menato tubuhnya guys Amber sudah kecanduan tato, body piercing, dan tak tanggung-tanggung Ia sampai menghabiskan uang 10 ribu dolar atau sekitar 150 juta rupiah Dia nekat melakukan itu agar mendapatkan apa yang diinginkan untuk penampilan tubuhnya Amber juga nekat melakukan pembelahan lidah agar bisa mirip seperti ular naga dan silikon telinga kurcaci Tak puas sampai disitu guys Cewek cantik tersebut juga mentato bola matanya dengan warna biru Dennis pertama kali melakukan modifisasi tubuh pada tahun 1985 Dengan prosedur sederhana yaitu mentato di seluruh wajah dan tubuhnya Prosedur ini dilakukan karena Dennis memutuskan untuk mengikuti tradisi suku weandot kuno Dengan mendedikasikan diri terhadap harimau yang ia percaya telah menjaganya sejak kecil Setelah tato, Dennis melanjutkan modifikasi tubuhnya semakin ekstrim guys Yaitu mengubah tubuhnya sendiri hingga menjadi seperti harimau betina Ia menanam implant pada bagian alis dan hidung, silikon bibir, pipi, dan dahi Membelah bagian atas bibirnya, membentuk telinganya menjadi lanjip hingga menggunakan ekor mekanik Oke guys, Big Boss berpesan nih Jangan hakimi seseorang karena penampilan luar mereka Baik atau buruk hanya bisa dibuktikan jika kita telah mengenal dekat siapa mereka Sekian dulu dari Big Boss ya guys Buat kamu yang mau request untuk video terbaru, silahkan request guys Agar video dan nama kamu bisa Big Boss upload di next video Dan jangan lupa guys, klik like dan share-nya agar teman kamu tahu apa yang kamu tahu Oke, terima kasih ya See ya Sampai jumpa Sampai jumpa